Duka mendalam begitu dirasakan Rodian, hingga di hari ketujuh kematian Rosmala, ia belum mau membuka diri untuk berbicara dengan siapapun, malam itu di hari kedelapan Rodian masih sama mengurung diri di kamar dengan segala kesedihan dan penyesalan, ia beranggapan jika kematian tragis istrinya dikarenakan kesalahannya, membuatnya selalu dan selalu menangis terisak, selagi dirinya terisak seraya melambungkan memori ingatan tentang perjalanan hidupnya selama bersama Rosmala, tiba-tiba sekelebat pikiran menghampiri sesuatu yang menjadi titik awal semuanya, Rodian kemudian beranjek dari pembaringan, perlahan menghampiri lemari kayu di sudut kamar, ia kemudian membuka pintu lemari dan menata penuh seksama, menyalangkan sorot tajam pada bagian tengah, di mana tumpukan uang masih rapi dan nyata di matanya, seketika itu juga tangan Rodian menarik mengumpulkan semua tumpukan uang dan membawanya ke belakang, kepulan asap langsung mengudara saat uang-uang yang Rodian anggap sebagai biang dari masalahnya tersulut api, ia tak menyisakan selembar pun dari sekian banyak lembaran uang yang telah berada di dalam lemarnya selama beberapa hari, Rodian kemudian kembali ke dalam kamar setelah keubaran api padam, dan hanya menyisakan abu, ia merasakan kelegaan saat berhasil menghanguskannya, meski semua itu tak mampu menghapus rasa duka atas kepergian sang istri untuk selamanya, namun kelegaan itu tak berlangsung lama, jerak, 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 satu suara sangat jelas terdengar di telinga Rodian, saat baru selangkah kakinya menapak di lantai kamar, suasana tak enak seketika menyelemuti diri Rodian, ia terdiam membisu, menajamkan indera pendengarannya, memastikan tentang apa yang ia dengar, lagi dan lagi, suara layaknya derap langkah, dari beberapa kaki, seperti tengah mengitari rumah, semakin jelas di telinga Rodian, membuatnya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar, dan memilih menuju ke ruang depan, hawa panas ketika menyambut tubuh Rodian, saat ia sampai di ruang tamu, padahal, menilik waktu dan suasana alam malam itu, seharusnya hawa dingin yang ia rasakan, Rodian sempat ragu, sejenak mematung, dan berniat untuk kembali ke kamar, akan tetapi, sebelum ia melakukan itu, satu kejadian menghentikan niatnya, kembali dan keras, suara derap langkah, yang kini seperti berada tak jauh darinya, terenyak tubuh Rodian, kulitnya yang tipis rasa membeku, menyaksikan pemandangan di halaman depan, yang terlihat jelas, dari kaca jendela, suara itu, derap langkah yang membuatnya terganggu, kini terang, siapa pemiliknya, saat itu juga, Rodian segera ingin berlari masuk ke dalam, ia tak kuasa menahan rasa takut, melihat sumber suara, dari empat sosok hitam berambut panjang, menjuntai, yang tengah memikul sebuah keranda mayat, dan tepat berdiri di depan pintu, namun, kakinya seolah terpaku, seperti ada kekuatan yang menahan, untuk tak meninggalkan tempat itu, membuatnya, hanya bisa terdiam, dalam tekanan yang hebat, sosok-sosok itu, terus menatapi Rodian dengan tajam, terkadang, tangan mereka yang terbungkus, kayak ditam pekat, bergerak serentak, menghentak keranda kayu, yang mereka pikul, hingga menimbulkan suara berderap, hal itu terus berulang, berkali-kali, dan cukup lama dirasakan Rodian, membuat dirinya, hanya mampu berharap kuat, dalam hati, tanpa bisa berbuat apa-apa, sayang, rasa takutnya, bukan terhenti, atau berkurang, melainkan semakin memuncak, saat tak berapa lama, satu siutan angin kencang, mengempas daun pintu rumahnya, seketika semakin jelas, mata Rodian, melihat empat sosok, yang memikul keranda mayat, bukan saja, kini wujud melakutkan, mereka menggetarkan tubuhnya, tapi juga bau anjir dan busuk, menyesakan dada, sekali, dua kali tarikan nafas, Rodian masih mampu menopang tubuhnya, tapi beberapa saat kemudian, ia pun akhirnya roboh, tersimpuh, dengan lelehan air mata ketakutan, kowe wis ga iso, merubah tatanan, sing wis ketalen karo ketemu, wibet saiki, kowe kutubiyoso ketamon, poro abdi ratune jagad peteng, iki ngono wis deti bagianmu, kowe kaiso melayu, gak bakal iso, meski terkejut, Rodian hanya bisa menggerakkan, dua bola matanya, untuk melihat siapa pemilik suara berat, yang baru saja terdengar di telinganya, aku merdayo reneu tusanendoro, kanggo ngabari kowe, yang jejer payong bakal dibiwiti, mergo, sigar pancer bakal dilakoni wayah, kumpule galangan limo, sak waktu tuk geli tahun pungkasan, ileng-ilingo, bojomu bakal getun, yang kowe murung mergo polah, kembali suara berat, yang ternyata dari sesosok lelaki tua, berbadan tinggi gurus, menggema jelas di telinga Rodian, kemudian sosok lelaki tua, berbelangkon yang pernah Rodian, lihat di kediaman suroso, berjalan mendekat, mengelus pelan kepala Rodian, sembari menyunggingkan, senyum penuh arti, rasio-sio, lengan teknik ketema tunggir, lirih, seiring dengus panjang, dari mulut dan hidung lelaki tua, menghembus tepat di depan wajah Rodian, hal itu membuat dada Rodian, semakin ingin membuncah, seirama isi perutnya yang mulai meronta, menahan bau anjir, dan aroma kemenyan dari tubuh lelaki tua, rasa sesak dan takut Rodian, akhirnya sedikit melonggar, manakala sang lelaki tua, beserta 4 sosok hitam, beranjak meninggalkan dirinya, dengan iringan gemas suara gerak keranda mayat, setelah suara itu menghilang, Rodian perlahan bangkit, tertati sempoyongan menuju kamar, meski keadaan dan suasana telah kembali seperti semula, namun batin Rodian masih tercekam, sampai akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari dalam rumah, Rodian tak peduli dengan waktu saat itu, ia tak melihat jam ataupun keadaan sekitar, dirinya hanya ingin secepatnya meninggalkan rumah, yang telah berubah menjadi kengerian, menakutkan baginya, ia terus memacu dan memacu laju kendaraannya, melintasi jalanan yang sudah lenggang, menerobos hewa dingin menusuk, serta kabut-kabut tipis, penghalang pandangan, sunyi, ketika Rodian sampai di tujuannya, yaitu rumah Munir, namun Rodian tak peduli, ia tetap nekat memanggil, serta mengetuk pintu dengan sedikit keras, wajah kusut, serta mata merah Munir, akhirnya muncul di ambang pintu, setelah beberapa saat Rodian menunggu, ada apa Rod, malam larut gini kamu kesini, tanya Munir heran, antarkan aku ke tempat Bajalil sekarang kang, jawab Rodian, memangnya ada apa, sahut Munir semakin heran dan bingung, nanti saja ceritanya kang, yang penting sekarang tolong, kang Munir antarkan saya ke tempat Bajalil, aku harus ketemu dengan beliau malam ini, ujar Rodian menegaskan, walau masih jelas, kilatan kantuk dari surut mata dan wajah Munir, tapi ia akhirnya mengiakan permintaan Rodian, ia segera bergegas masuk kembali ke dalam, tanpa mempersilahkan Rodian untuk masuk, tak berapa lama, Munir kembali muncul yang kali ini bersama sang istri, Giyah, namun, bagi pandangan bola mata Rodian, kemunculan Munir saat itu, tak hanya bersama Giyah, melainkan juga dengan sosok wanita berkepaya merah, Rodian seketika tersurut mundur, sembari tak lepas menatap sosok wanita, tengah menyaringai, yang telah untuk ketiga kalinya ia lihat, kenapa Rod, kamu melihat Mbak Yu muka yang kaget, tanya Munir, menyadari ada hal aneh yang ditunjukkan Rodian, saat melihat istrinya, bukan kan, bukan takut sama Mbak Yu, tapi, jawab Rodian tak mampu meneruskan ucapannya, hal itu sepontan mengundang rasa bingung, bersamaan dengan diri Munir dan Giyah, namun keduanya hanya bisa saling pandang, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, sudah kan, ayo kita berangkat, ajak Rodian segera, ia tak ingin berlama-lama, dan bakal semakin menambah rasa penasaran pada diri Munir dan Giyah, sebab dirinya yakin, bila sampai mereka tahu akan kehadiran sosok berkepaya merah, yang masih terus menatapi dirinya sambil menyaringai, tentu menimbulkan ketakutan, Rodian dan Munir akhirnya segera berangkat, setelah memberi penjelasan singkat pada Giyah, kali ini, Rodian sedikit lebih kencang memacu kendaraannya, ia ingin segera sampai di tempat Majalil, yang berjarak lumayan jauh, dan segera mendapat jawaban dari rasa tercekamnya, oleh karena dirinya yakin, bila kalimat-kalimat dari sosok lelaki tua Abdi Suroso, mengandung sebuah makna, kendaraan Rodian terus melaju di kesunyian malam, memecah ning sepanjang jalan berkabut, mengikuti arahan Munir, tiba di sebuah persimpangan, Rodian memilaukan setir melengkung roda duanya, mulai menjejak di jalan setapak berkerikil, dengan sedikit bersemak di kanan kiri, hawa aneh tiba-tiba dirasa Rodian, saat melewati sebuah gapura bertiang kayu hitam, membuatnya sebentar menepikan kendaraannya, Kang, ini benar, jalan ke tempatnya Majalil, tanya Rodian, setelah berhenti tanpa mematikan mesin motornya, iya, benar ini jalannya, mungkin tinggal beberapa menit lagi kita sampai, memangnya ada apa Rod, jawab Munir sedikit heran, gak apa-apa Kang, ya sudah kalau ini benar jalannya, kita lanjutkan, Rodian akhirnya kembali menarik tuas gas, setelah mendapat kepastian, bahwa jalan yang dirinya tempuh, memang jalan menuju kediaman Majalil, meski dirinya tak bisa mengabaikan hawa lembab, yang dirasa aneh baginya, namun ia berusaha untuk menutupinya dari Munir, akan tetapi, baru sekian dua puluhan depak, ia melaju, mendadak Rodian menghentikan kendaraannya, kali ini, ia tak lagi sempat beraba-aba, hingga membuat kuda besinya sedikit goyah, dan hampir terprosok jatuh, hal itu membuat terkejut Munir, dan spontan melompat, sejenak, suasana terasa hening, Rodian yang kembali duduk di atas kendaraannya, menatap Munir di sisi kanannya, keduanya terdiam, tertegun, larut dalam keterkejutan masing-masing, ojo tok terus kemas, mule, 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 lirih, layaknya sebuah rintian, suara membisik di telinga Rodian, membuatnya terjingkat kaget, namun ketika Rodian mengalihkan pandangan, ke samping kanan dan kiri, ia hanya menemukan Munir, yang masih diam terpaku, Rod, sebaiknya kita kembali saja, seru Munir, di tengah rasa takutnya, bukan tanpa sebab Munir, meminta Rodian, untuk berbalik dan pulang, ia juga tak menampik rasa takut luar biasa, sedari dirinya dan Rodian saat hampir terjatuh, dikarenakan kini di hadapan mereka, hanya berjarak beberapa langkah, bukanlah sebuah jalan membentang, melainkan sebuah pohon besar menjulang, tenang kang, kita tetap harus melanjutkan, aku tetap harus bertemu Mbah Jalil, sehaut Rodian yang masih berniat meneruskan perjalanannya, dan mencoba meyakinkan Munir, waktu dalam hati, Rodian ada keraguan dan sedikit tanda tanya, tentang suara mirip Urus Malah, yang membisiki telinganya, namun, demi satu tujuan terbesarnya, ia menguatkan kembali tekadnya, Munir akhirnya kembali mengikuti Rodian, tetap membonceng di belakang, sambil memejamkan mata, sekitar 10 menit, akhirnya Rodian menemukan kembali arah jalan, seperti dimaksudkan Munir, tak berapa lama, Rodian pun masuk perkampungan kecil, berbangunan rumah-rumah papan berderet, di sisi jalan tanpa pencahayaan listrik, hingga sampai di ujung jalan kerikil, dan beberapa meter memasuki jalanan tanah, Rodian menghentikan kuda besinya, setelah mendapat instruksi telunjuk Munir, kemudian keduanya segera turun, serta melangkah beriringan menuju sebuah rumah papan yang terletak, bersampingan dengan sebuah surau kecil, dua kali mengucap salam, suara derit pintu disertai kalimat jawaban, menandai kemunculan seraut wajah tua Mbah Jalil, sejenak kening Mbah Jalil berkerut, menata penuh tanya, sebelum mempias terkesiap, cepat Mbah Jalil menyuruh Rodian dan Munir masuk ke dalam rumahnya, yang masih berlantai tanah, matanya sekilas liar, mengedar ke arah luar, sebelum menutup rapat-rapat pintu berdaun papan, empat buah kursi berkaki pendek, dengan meja bulat tanpa terlembari kain tilam, menjadi tempat Rodian dan Munir melepas ketegangan dalam helaan nafas lega, dengan ditemani tiga cangkir dan sebuah cerek tembaga bercorak motif bunga, berisi air teh hangat tanpa gula, ketiganya terduduk dalam ketegangan, sejenak Rodian saling pandang dengan Munir, keduanya seolah baru mengerti dengan semua yang dialami selama di perjalanan, namun bukan hal itu yang mulai diceritakan Rodian, tapi satu kejadian, yang dirinya alami sendiri sewaktu di rumah, Mbak Jalil terlihat begitu serius, mendengar tiap kalimat yang diceritakan Rodian, seolah tak ingin terlewat sekatapun dari semua runtutannya, berbeda dengan Munir, yang sesekali melirik ke arah luar, melalui celah papan jendela di sampingnya, tiba di saat cerita Rodian sampai pada perkataan, sosok lelaki abdi suroso yang diingat Rodian, Mbak Jalil tiba-tiba tersentak, dadanya bergemuruh, matanya nanar berkilat, serta wajah seketika memucat, cejer payung, Guma Mbak Jalil menirukan kalimat Rodian, iku sing pengen tak ngertai nih bah, cejer payung, sing arep diwiti, sahut Rodian setelah mendengar gumaman Mbak Jalil, awakmu bakal meruh di nosesok, jawab Mbak Jalil, tapi, sing teti pancalane pisanan, iku biasane diwiti soko wong cedak, utawa wong sing melu ngurusi, sampai di kalimat itu, wajah Mbak Jalil seputih kapas, membuat Rodian dan Munir yang melihat itu, saling melempar pandangan, mulia awakmu, jogonan bojomu, pesanku, sepukannya sesok sing dati pancalan, cejer payung, ojo dibungkus, nganggu kain ireng, lan ojo digawek ke, tengger seko kayu, tenggerono nganggu watu seko kali, sing banyune mili, hingga minggu kain tek sparet sirveni, perang-pang-pang-pang-pang-kain mengenai rvaru alas juga perang-pang-pang-pang-pang-pang-pang itu semua itu elekong, commenangkan bahwa sud Georgette dan umat tidak berlangsung dari Mei ini terkini pernah membuka sebenar kain-pang-pang-pang-pang-pang-kai-half,